Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, izinkan saya bersama Pak Erlangga, Pak Dante, menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya Jawa-Bali ini. Yang pertama, situasi perkembangan COVID-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota kabupaten berada di level 4, di mana pertanggal 5 September 2021 hanya 11 kota kabupaten di Jawa-Bali yang ada pada level 4. Dari sebelumnya berjumlah 25 kota kabupaten. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2, di mana jumlah kota kabupaten meningkat dari sebelumnya 27, menjadi 43 kabupaten kota dari wilayah anglomerasi. Juga daerah istimewa Yogyakarta berhasil turun ke level 3. Sementara Bali kami perkarakan butuh waktu satu minggu lagi untuk turun ke level 3 dari level 4 akibat perawatan vaksin di rumah sakit yang masih tinggi. Dan saya sudah komunikasikan juga kepada Gubernur Bali tadi malam untuk kita rame-rame mengatasi masalah ini. Secara keseluruhan, indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan vaksin yang ada di rumah sakit, dan jumlah kematian terus mengalami perbaikan. Semua ini tentunya adalah sesuatu yang patut kita syukuri, yang merupakan buah dari kerja keras kita semua. Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu di restoran, kafe di wilayah Jakarta yang tidak patut pada protokol kesehatan. Hingga pada akhirnya harus dilakukan tindakan penutup selama tiga hari ke depan. Kami juga masih melihat banyaknya restoran kafe yang masih belum menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama. Bapak Presiden, dalam rapat kami yang terbatas tadi siang menekankan bahwa COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu yang singkat. Dan kita perlu menyiapkan diri untuk hidup bersama COVID-19. Karena COVID-19 ini akan berubah dari pandemik ke pandemik. Tiga strategi pengendalian pandemik kita akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan kita ketika COVID-19 ini menjadi epidemi dari pandemik. Tiga tersebut adalah, tiga strategi tersebut adalah peningkatan coverage vaksinasi yang cepat dan seluruh masyarakat Indonesia. Serta testing, tracing, treatment yang baik dan kepatuhan Prokes 3M yang tinggi. Dimana sistem peduli lindungi yang kita gunakan saat ini akan menjadi integrator utama dari tiga strategi tersebut sehingga bisa menimimalkan penularan COVID-19 ketika kita membuka kembali aktivitas masyarakat secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi peduli lindungi sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Dalam satu minggu terakhir, kami menemukan banyak pelanggaran seperti yang muncul di media dalam beberapa hari ini. Pemerintah akan mengambil langkah persuasif dalam penegakan aturan-aturan ini sebelum mengambil langkah tegas jika upaya persuasif diabaikan. Berkait keamanan data di dalam peduli lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh badan cyber nasional, badan cyber negara. Pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah perbaikan agar kelancaran penggunaan peduli lindungi semakin baik. Pada 5 September kemarin, total masyarakat yang melakukan screening dengan penggunaan peduli lindungi di beberapa sektor publik seperti pusat perbelanjaan, industri, olahraga, dan lainnya telah mencapai hampir 21 juta orang. Dari total 21 juta orang yang tersebut terdapat 761 ribu orang yang masuk kategori merah. Tidak diperkenalkan masuk melakukan aktivitas di tempat publik oleh sistem. Dan juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat untuk mencoba melakukan aktivitas publik. Kedepan, pemerintah akan menindak orang yang masuk dalam kriteria hitam peduli lindungi yang masih berusaha melakukan aktivitas di area publik dan dengan bawa mereka ke dalam isolasi terpusat. Hal ini dilakukan untuk sama-sama menjaga dan melindungi kita semua. Karena kalau tidak, mereka akan membangun kluster baru lagi di berbagai tempat atau di keluarganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah juga ingin menghimbau agar masyarakat beraktivitas pada tempat-tempat yang sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi sehingga dapat mengurangi resiko tertular karena COVID-19. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, meskipun indikator transmisi mengalami perbaikan seperti yang saya sebutkan di atas, namun indikator respon kesehatan pada banyak wilayah kota, kawupaten masih belum memenuhi target yang ingin kami capai. Fokus nilang menjadi protas pemerintah dalam beberapa minggu ke depan. Dan Presiden meminta kami, merintahkan kami untuk melakukan ini semua dengan cermat. Contohnya pada rasio kontak erat, meskipun telah terjadi kenaikan signifikan rasio kontak erat dari 3,37 ke awal Agustus menjadi 7,89 per 5 September, namun pada banyak daerah, rasio kontak eratnya masih di bawah 5, sehingga kemudian menghambat daerah tersebut untuk menjadi turun level. Ini penting sekali, kami berharap memang bisa sampai rata-rata 10 kontak erat target pada waktu 2-3 minggu ke depan. Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang makin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunakan peduli lindung yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September ini. Yang pertama, penyesuaian waktu makan atau dain ini dalam mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50%. Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform peduli lindungi. Serta Kabupaten Kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan peduli lindungi pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka. Kami akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan peduli lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. Pandemi telah mengajar kepada kita semuanya untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden. Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perkenunian harus disikapi secara teliti dan hati-hati. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk kepada data serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Dan tidak ada yang kita kerjakan tidak terpadu. Ini saya mohon para pemeriksa rakyat Indonesia juga paham bahwa Presiden ingin jangan naik lagi COVID-19 ini. Di akhir kata, saya juga tentu tidak bosan mengajak agar kita semua menjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan. Dan selanjutnya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridai serta memberikan kemudahan kita semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kita jangan pernah jumawa bahwa kita seolah-olah sudah selesai mengatasi ini. Perjalanan masih panjang. Kita harus bisa melalui rintangan-rintangan ini bila kita semua disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.